Pemisah bagaimana jadinya jika buka puasa di warung makan tapi membayar pakai doa? Di Depok Jawa Barat, seorang pedagang Soto menyediakan menu buka puasa secara cuma-cuma selama bulan Ramadan hanya dengan membayar pakai doa. Berikut liputan untuk Anda. Bulan puasa merupakan bulan suci bagi umat Islam di dunia. Dalam menjalani ibadah tersebut, umat Islam diwajibkan untuk berpuasa menahan lapar dan haus dalam satu hari penuh selama satu bulan lamanya. Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam bulan suci ini tentunya memiliki arti tersendiri bagi umat Islam. Seperti makan sahur dan juga saat berbuka puasa. Namun segala macam kegiatan ibadah banyak dilakukan guna menambah serta mempertebal keimanan. Seperti di kota Depok Jawa Barat, pemilik rumah makan Soto yang berlokasi di Sawangan selama bulan suci Ramadan ini disibukan dengan mencari pahala. Yakni mensadahkohkan makanan kepada umat Muslim yang tengah menjalankan ibadah puasa. Gagasannya pun menarik, bahkan belum pernah ditemui di tempat lain. Ubai, sang pemilik, menjual menu buka puasa bukan semata untuk mencari uang, melainkan mencari keberkahan. Para konsumen yang ingin berbuka puasa di sini tak perlu merogok kocek, karena cukup hanya membayarnya menggunakan doa. Caranya pun mudah, setiap konsumen cukup mengisi kartu doa yang sudah disediakan dengan doa-doa kebaikan untuk tempat makan ini. Alhasil, konsumen menyebut baik pola pembayaran yang mereka anggap lain daripada yang lain. Jadi semata pakai doa ini seperti apa tanggapan ini? Bagus lah, jadi kita kan semata promosi ya, jadi kalau orang yang nggak pernah lihat di sini, nggak pernah masuk, jadi belum lihat di sini tuh ada apa aja. Pas di momen buka puasa, maka saya minta mereka berdoa untuk pemajuan usaha kita yang berdua, kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Iung Rizky, MNC Media, Depok, Jawa Barat